Halo Sobat Kamus Fakta, menantang nyali dengan menyusuri tempat-tempat wisata adalah cara seru untuk mengisi liburan saat berkunjung ke destinasi wisata tertentu. Tapi apa jadinya bila tempat tersebut menyimpan kisah menyeramkan di dalamnya? Berhubung Kamus Fakta siap menemani Sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, gak ada salahnya dong menekan subscribe dan pik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa fakta menyeramkan tempat wisata. Kluj Napoka, Rumania Kluj Napoka adalah ibu kota tidak resmi dari Transylvania dan merupakan lokasi pilihan untuk mereka yang ingin pergi ke hutan berhantu yang autentik. Salah satu hutan paling mengerikan di dunia adalah Hoya Forest, berjarak 30 menit berkendara dari Kluj Napoka. Banyak cerita hantu dan mahluk gaib yang tinggal di sana. Bahkan ada juga yang melihat penampakan alien di sini. Banyak orang yang terheran-heran dengan pohon-pohonnya yang berbentuk aneh tapi menarik, bengkok dan kurus, persis seperti di film-film horor. Cerita rakyat, legenda, dan energi mistis yang terpacar dari hutan ini rasanya akan memenuhi ekspetasi para pecinta horor. Jawa Tengah, Indonesia Buat sobat-sobat yang pernah bertibur ke daerah Semarang, pastinya sudah tak asing lagi nih dengan tempat wisata dan aktivitas paranormal di Lawang Sewu. Awalnya didirikan pada tahun 1904 sebagai kantor pusat Dutch S. India Railway Company. Lawang Sewu merupakan gedung bergaya Eropa di Semarang, Jawa Tengah, yang digemari sebagai tempat turis lokal untuk mahluk halus. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai penjara oleh bangsa Jepang ketika mereka menunduki Indonesia. Pada masa itu, para tahanan dieksekusi di ruang bawah tanahnya. Tonopah, Nevada, Amerika Serikat Kota ini memiliki langit paling gelap di Amerika Serikat, menjadikannya lokasi yang paling cocok untuk melihat bintang atau mampir ke kuburan lokal yang terkenal berhantu. Tonopah adalah kota dengan sejarah singkat. Usianya hanya 12 tahun, yaitu dari tahun 1904 sampai 1916. Berjaya pada era gold rush atau demam emas di California. Kota ini bangkrut ketika resesi nasional, dan tambangnya tutup pada tahun 1911. Di tempat yang sepi ini, sobat bisa berjalan di antara gedung-gedung terlantar seperti stasiun kereta, toko klontong, dan bang. Pluckley di Kent terkenal sebagai desa paling berhantu di Inggris. Ini bukan menurut penduduk sempat saja, karena Gwyn's Book of Records juga sudah mencatat di tahun 1989, berlokasi strategis sekitar 89 km dari London. Kota ini merupakan lokasi yang pas untuk berjalan sehari atau menginap lebih lama. Hmm, kalau sobat, berani? Kartago, Costa Rica Costa Rica terkenal akan ekosistemnya yang kaya dan beragam, bukan merupakan negara yang identik dengan hantu atau makhluk gaib. Kortago adalah tempat wisata yang mempunyai beberapa situs menyeramkan sekaligus menarik, salah satunya adalah rumah sakit yang terbengkalai di pinggir kota yang rindang. El Sanatorio Durant dimangun pada tahun 1920-an untuk pasien tuberculosis. Tempat ini sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 1960-an. Di tempat ini, Anda bisa merasakan suasana tempat yang membusuk dan konon sering terjadi penapakan dan terdengar suara anak-anak yang menangis dan meratap. Nah, itulah tadi beberapa fakta tentang destinasi wisata yang menyeramkan. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.